Momen debat calon presiden tahap pertama yang digelar tadi malam tidak hanya digunakan untuk menyampaikan visi misi semata, namun digunakan untuk saling memperkuat citra calon di mata pemilih. Masing-masing calon menggunakan kesempatan tanggapan untuk memperkuat faktor pembeda antar calon. Pertanyaannya, apa strategi yang Anda akan siapkan untuk menyelesaikan masalah HAM dan konflik di Papua secara komprehensif? Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Dosen komunikasi politik UB Dr. Verdi Firmontoro melihat dalam debat calon presiden setiap calon memanfaatkan sesi tanggapan untuk mencuri poin dan memperkuat pembeda karakter atau citra mereka di hadapan jutaan penonton yang akan menjadi pemilihnya. Verdi melihat ada calon yang mengedepankan melanjutkan kepemimpinan hari ini dan ada calon yang mempertegas konsep perubahan. Sebenarnya cara untuk menunjukkan kelemahan lawan dengan cara retorika kemudian akhirnya lawan menyampaikan informasi yang barangkali tidak bisa diterima publik atau kurang jelas itu sebenarnya mendapatkan poin bagi orang yang istilahnya menunjukkan pertanyaan itu. Tetapi kalau kemudian pertanyaan itu tendensinya agak sinis kemudian terkesan menyerang memang publik juga akan bisa membaca lain bahwa pertanyaan seperti itu memang dalam tanda kutip itu diagendakan untuk digunakan untuk melakukan feedback atau dalam hal ini sifatnya melakukan counter attack ya untuk melakukan perlawanan kepada lawan. Tapi dalam konteks yang kita kondisi dalam konteks komunikasi publik ya komunikasi politik Pak Sidik sebenarnya strategi itu bisa dimainkan dengan dua ya jadi kalau bagi yang petahana artinya petahana karena ini tidak ada petahana secara umum yang masing-masing adalah calon baru semua bagi orang yang ingin continuity artinya keberlanjutan maka lebih banyak defense itu terlihat dari Pak Prabowo ya jadi defense di beberapa hal baik itu merespon terkait dengan MK maupun MK-MK termasuk juga bagaimana dengan hal itu kan strategi-strategi yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu kan defense Apa masalah utamanya? Masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah Papua itu masalah utama Pembeda ini menurut Verdi penting karena dapat menjadi poin untuk meyakinkan calon pemilih mereka agar semakin yakin dengan sosok yang akan dipilih dan dapat menarik dukungan dari calon lainnya Jadi caranya bagaimana? Satu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!